Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Wowo Repair dan kali ini saya memegang iPhone 6s plus ya teman-teman yang dimana ini handphonenya baru aja masuk ya dan kata pemiliknya handphone ini tiba-tiba tidak bisa mengisi atau tidak bisa di charge ya Nah seperti ini Hai terlihat sama-sama tidak ada notifikasi lambang petir ataupun pengecasannya tercolokkan seperti ini tidak ada ya jadi untuk langkah pertama dan penanganannya kasus ini teman-teman bisa langsung buka saja ya jangan terburu-buru membeli atau mengira-ngira komponen mana yang rusak ya jadi untuk kasus seperti ini kebanyakan sih konektor atau soket dari fleksibel casnya ini ya yang longgar atau terlepas akibat bergetar ataupun handphone ini pernah terjatuh ya karena kebanyakan kasus iPhone seperti itu ya teman-teman jadi kita akan coba langsung membuka ya ini langkah awal ya teman-teman jangan mengira ini adalah memang kebanyakan kasus seperti ini obatnya seperti ini ya tidak juga kalau memang konektornya rusak konektornya rusak ya bisa terjadi juga tapi sebelum kita mengira konektornya kalau memang konektor ini rusak untuk harga dan servisnya konektor ini itu berkisar 80-120 ribuan tapi itu semua tergantung tukang servis ya teman-teman kalau memang konektornya rusak ya kalau yang saya katakan tadi biasanya soketnya terlepas yaitu terserah dari tukang servisnya minta berapa ke pemilik HP nya ya Oke kita lihat seperti ini yang kita lihat bautnya ada yang terlepas yaitu baut di getar atau vibrator ya Nah seperti ini ini terlepas ini memang sering terjadi di iPhone ya karena bergetar jadi bautnya longgar ya ini kita akan coba pasang kembali seperti ini ini belum kita cek ke soketnya teman-teman kita harus membuka baterai terlebih dahulu nanti setelah kita pasang kembali baut vibrator ini Hai jadi untuk teman-teman yang mengalami masalah yang sama bisa coba seperti ini ya bisa cek Hai cabut dan pasang kembali konektor atau soket dari casnya ini ya ini penutup baterai harus kita buka terlebih dahulu ada dua baut pengikat ya seperti ini ini dia kita angkat nah ini baterainya ya teman-teman usahakan utamakan baterai terlebih dahulu nah yang saya katakan soket konektor casnya ini ya teman-teman ini sering terjadi longgar nah ini longgar ya sudah renggang tadi sehingga tidak connect ke konektor ya ke pengecasan jadi disini kita lihat kita cabut lalu kita memasangnya kembali teman-teman ini dia soket fleksibel dari konektor cas ya ini yang menyebabkan konektor cas tidak menyambung tidak mengisi ya kalau itu terlepas maka tidak akan tersambung Hai Oke kita bisa langsung coba ya teman-teman seperti ini setelah kita pasang kita kita jangan terburu menutup bautnya ya karena tadi posisi 1% nah ini ada tanda notifikasi pengecasan kita tunggu apakah naik Oke sudah naik ya teman-teman ternyata masalahnya hanya ada di soket fleksibel ini ya Oke kita tunggu apakah nanti ini bisa akan naik prosentasenya Hai sekali lagi jangan terburu-buru gelisah ataupun takut ya utamakan terlebih dahulu pengecekan dari soket itu ya Hai Oke ini agar tidak terjadi kelonggaran lagi atau getaran dan yang yang menyebabkan fleksibelnya putus kita bisa mengganyel dengan busa double tip ya jadi eh teman-teman eh ya yang saya katakan tadi jangan takut dan jangan bingung harus apa yang dilakukan ini adalah langkah pertama tapi setelah cara ini tidak bisa lalu kita bersihkan lubang konektor casnya menggunakan jarum terkadang ada juga di dalam jarum itu dalam lubang itu banyak kotoran atau sampah yang menyebabkan arus tidak masuk ya tapi setelah dengan cara itu konektornya tidak bisa juga maka teman-teman bisa coba dengan konektor yang baru ya beli dengan konektor yang baru mudah-mudahan bisa dan lancar kembali ya teman-teman yang saya dalam proses penutupan kalengnya Oke iPhone ini sudah menyala ya kita cabut kita coba pasang kembali dan lambang petirnya keluar Oke sini kita langsung menutupnya tanpa mengkhawatirkan apa yang akan terjadi dan mungkinkah tidak bisa mengecas saya yakin ini sudah normal 100% ya teman-teman trik ini bisa dicoba ke semua kalau memang berani membuka dan harus diperhatikan juga jangan terlalu terburu-buru jangan ingat setiap langkah pembongkaran harus diingat ya teman-teman Oke terima kasih telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlengganan teman-teman bisa dapatkan notifikasi terbaru tentang video-video yang saya upload mengenai dunia smartphone-nya aktifkan loncengnya dan memberikan komentar bila ingin bertanya-tanya mudah-mudahan saya akan menjawab dan memberikan solusi Oke sekian dari saya salam Wobo Repair Terima kasih telah menonton!